Nopale ke orang, cuman Tadanya nanti Tadanya bisa berpikir Kepala di tempat 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 Jadi Waktu saya kecil Di sekitar kemampukan banyak burung jadi siapa dirame dengan bijuan burung tapi saat ini kan burung sudah mulai habis hampir punah lah nah saya itu ingin menciptakan ruasana seperti saya waktu kecil jadi ini pun kedepannya nanti setelah berdumpa dia menjadi banyak nanti akan saya lepak dia akan ke alam ini ini awal pembangunan itu mulai kita kerjakan sendiri dari pengerjaan ini sampai pengerjaan kolam yang natural seperti ini kita kita kerjakan sendiri kita konsep sendiri konsep sendiri kita kerjakan jadi disini itu ada puluhan burung ada puluhan burung kurang lebih 60-an mas 60 yang pasangan 60 spesies atau 60 pasang 60 burung 60 burung kalau untuk yang pasangan itu sekitar 20-an 20 pasangan jadi ini masih mencari lah yang belum ada pasangannya tetap kita carikan pasang tapi yang yang paling unik Mas di sini dan yang paling mahal yang paling mahal itu ada murai batu semi-import itu murai prestasi sebetulnya itu buat lomba ya tapi saya masukkan ke sini biarin reproduksi harga berapa maksudnya paling mahal sekarang 20-an 20 juta yang paling mahal ya paling murah paling murah 10.000 ini mas kita dikanya itu gimana ya Ini burung yang semua yang ada di situ sudah saya ada seperti anak sendiri jadi yang namanya hewan kadang ada yang mati itu kita kalau ada hewan yang mati di sini itu rasanya sedih terus kita juga di samping memelihara burung kita disini kan menjaga ekosistem dari burungan air sirkulasi darah jadi ini lah saya kan dari kecil dari dulu saya kan jadi saya ingin mendatangkan ya burung yang endemik itulah seperti samyong itu kan endemik untuk kecilannya kan untuk para kecilannya sudah tahu lah kecilannya samyong itu seperti apa karena samyong itu dijiliki seribu satu suara motivasi ya kembali yang ya seperti yang saya omongkan tadi lah saya itu ingin mengembanggiakan burung-burung disini nanti setelah dia berkembanggiak menjadi banyak nanti akan saya lepas dia itu salah satu bentuk kepedulian saya terhadap lingkungan karena saya ingin itu lingkungan saya itu kalau kelasanannya seperti waktu saya kecil jadi banyak burung yang berkicau itu rasanya gimana lah senang gitu tapi sekarang kan udah dulu udah habis udah padi sungi ya gitu nggak ada burung berkicau nah dengan ya semoga dengan adanya ini apa yang saya harapkan sudah tercapai apa yang saya ingin mengembangkan karena saya ketumpanya itu kita itu lebih peduli terhadap lingkungan dimulai dari hal kecil dimulai dimulai dari diri kita sendiri kalau diri kita itu nggak peduli sama Allah terus siapa lagi nanti anak cucu kita kita dapat apa dapat kan cuma cerita saja seperti contoh lah cocak rowo dulu cocak rowo itu kalau saya saja itu dengarnya cuma cerita sekarang kan sudah nggak ada cocak rowo yang endermit jawa itu nah harapannya itu untuk masyarakat lebih menjaga lingar memanfaatkan tapi jangan lupa itu harapan untuk pemerintah setempat agar untuk lingkungan ini lebih karena banyak sebenarnya masalah-masalah lingkungan di harapan kami ke depannya itu agar kita lebih menjaga lingkungan kita agar berarti harus membuat akhir hari seperti ini nggak apa yang kita lakukan saat ini adalah wujud dari kecintaan kami terhadap lingkungan kami nggak ingin lingkungan ini yang kita tempat ini menjadi yang kita tempat ini jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih